Saudara-saudari yang terkasih para pemirsa inspirasi sabda yang berbahagia hari ini Kamis 11 April 2019 kita bersama-sama merenungkan salah satu tokoh besar dalam kehidupan yakni Abraham yang kita kenal sebagai bapak kaum beriman dari tokoh ini lahir agama-agama besar baik Yudaisme, Kristen maupun Islam ironisnya justru agama-agama besar yang lahir dari tokoh yang sama ini Menyimpan potensi konflik yang sangat besar dan seringkali sulit untuk didamaikan Kita terkena imbas dari hal ini, merasakan pula imbas dari hal ini Siapakah Abraham sesungguhnya? Tentu kita masing-masing mengenal dan bisa menjawabnya dengan cukup baik Tokoh ini adalah tokoh prototipe orang yang taat penuh kepada Allah Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia ikuti Bahkan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran pun ia ikuti Meskipun pada akhirnya Tuhan berkehendak lain dan menukar korban itu sehingga anaknya tetap selamat Namun motivasi yang dimiliki oleh seorang Abraham cukup memberikan gambaran mengenai kualifikasi dan kualitas pribadi Seorang Abraham di mata Tuhan Ia adalah taat setia kepada Allah yang maha baik Oleh karena itu yang patut kita teladani adalah ketaatan imannya Ketika ia dengan kerelaan hati mempersembahkan semua yang dikehendaki oleh Tuhan dari dirinya Dengan begitu kita bisa meneladan ketaatan iman itu Supaya kehidupan beriman kita juga berkembang sedemikian rupa Sampai akhirnya melahirkan hal-hal baik untuk kehidupan bersama Mari kita terus belajar dan mencari sebagai sumber inspirasi kehidupan kita selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton